Eng Jiao Wang Jilid 1. Pada permulaan pemerintahan Kaisar Tongtai dari Kerajaan Cheng, disebut kalau Provinsi Siamsai sedang terancam oleh pemberontakan kaum rambut panjang yang majukan 20 laksa jiwa serdadunya di tiga jurusan. Tetapi General Tu Leong Oh telah hajar pemberontak di kota Keng Chia Kuan hingga kawanan itu jadi terpencar dan mengacau di sana-sini. Halaman 4 hilang. Sejak lama terjatuh dalam tangan pemberontak, maka aneh, kenapa Yo Bun Ho Anda anjurkan pergi mengungsi ke sana? Di sesuatu tempat pemberontak? Kita ada punya matumete, sekarang Tiongong Tetiron hendak rampas Kuan Tiong, kenapa matumete kita tak peroleh kabar suatu apa? Dan pengirim surat ini ada satu penduduk biasa, Kera bagaimana ia bisa ketahui rahasia pemberontak? Apun, Kera-nya ia menyebut Tiongong ada Kera menghormat. Kenapa begitu? Terangong Tu Leong dan Yo Bun Hoan ini ada mencuri. Bu Syupie pandang Goan Siong. Ia lihat orang punya matu jelilatan, romannya seperti ketakutan. Ia tetap bersikap ramah-tamah. Aku tidak sangka, sebagai rakyat jelata, kau perhatikan keselamatannya daerah kita katanya. Asal ini bukannya. Fitnahan, kau bakal dapat presen besar. Di mana berdiamnya pembawa surat itu. Di rumah penginapan Ho Seng, di sebelah kiri, dekat Tong Kuantia, sahut Goan Siong dengan cepat. Kau memberi laporan kesini, ditangsi tentara, kenapa kau tidak pergi pada kantor Pamong Praja setempat kianhuntanya pula. Itu disebabkan aku tahu Yo Jeloya ada hartawan di sini dan dahulu ia pernah pangku-pangkat, terangkan Goan Siong. Dengan pergi pada Pamong Praja, aku khawatir laporanku akan sia-sia saja dan melulu membuat kawanan polisi bisa memencet hasil. Aku tidak bermusuhan dengan Yo Jeloya, tetapi kalau benar dia sekongkol dengan pemberontak, khawatir aku nanti turut dapat celaka. Aku tidak memikir ruang presenan, aku tidak mau cari kesenangan dengan tukar itu dengan jiwa lain orang. Baiklah, kata Kapten Muda itu laporanmu mengenai keselamatannya puluhan ribu jiwa rakyat, aku tak berani ambil putusan sendiri, aku mesti laporkan terlebih jauh kepada Kun Bun. Kau jangan pergi dahulu, kau tunggu, kau nanti bakal dapat upah besar, lantas ia perintah satu serdadunya pergi kau bawa dia, jangan diganggu. Tapi, setelah orang itu dibawa pergi, ia pesan lain serdadunya jaga dia baik-baik, jangan kasih dia minggat. Kemudian, seorang diri, dengan naik kuda, ia pergi ke markas besar. Pasukan perang besar di kota Tongkuan berada di bawah pimpinan T.E. Tok Gowong Tai Giap, sebawahan dari Kim Chet Tai Sin Leong Oh Chilang Kun, pada pegangannya termasuk juga kota Bukuan, dan markas besarnya ditempatkan di kaki gunung Hoasan di atas gunung ada didirikan Liao Bong Tai, Ranggon untuk memandang ke tempat jauh, serta Hang Hwee Tai, perapian pertandaan. General Tu sendiri berkedudukan di kota Tiang An. Gowong Teotok ada seorang militer yang berani dan pandai, dari itu, ia telah dapat kedudukannya yang sekarang, tetapi ia bertabaat keras dan kejam, tak gentar membunuh orang, malah sejak menjadi teotok, ia jadi rada gelaparas elok dan kemaruk uang, maka asal ada orang jahat, atau anggauta pemberontak terjatuh di tangannya, jangan harap orang itu bisa lolos lagi, hingga kemudian orang banyak berikan ia julukan Gow Pog Pai, si orang si Gow tukang keset kulit alias pemeras. Kapan Bu Siu Pai sampai di markas besar, setelah kedatangannya dilaporkan, dia diijankan menghadap. Dia masuk ke dalam dengan diantar Tiong Kun Hoa, sekretarisnya teotok. Ia lihat markas terjaga kuat dan rapi tetapi semua serdadu sedikit pun tak perdengarkan suara berisik. Dari muka kemah, Gow teotok telah tertampak dalam pakaian preman, tetapi ia duduk dengan angkar, sebelah tangannya memegang Hun Cue, di kiri kanannya ada sejumlah serdadu pengiring. Bu Siu Pai memberi hormat, lalu ia berdiri di pinggiran. Bu Loutue, ada apa tanya Gow teotok dengan suara ramah tamah? Satu perkara penting, Tai Jin, sahut kapten muda itu, yang terus tuturkan laporan rahasia dari Go An Siong, sedang surat yang kedapatan ia pun persembahkan. Pengetahuan ilmu surat dari Gow teotok juga ada berbatas, melainkan separuh dari isinya surat itu ia dapat bokal, ia melihat sebentar, terus ia letaki surat itu di atas meja. Yo Bun Hoan ini hartawan, tetapi ia tidak budiman kata ia kemudian seraya kerutkan alis. Ketika untuk pertama kali aku turut Tu Chiang Kun datang kemari, dia diminta menderma uang untuk angkatan perang, dia cuma menyokong seribu tel perak, tidak lebih, dia tidak pikir, umpama kata pemberontak berhasil merampas kota ini, sekalipun jiwanya, barangkali dia tak dapat tolong lagi. Surat ini tidak menjelaskan dia punya sepak terjang sebagai pemberontak, tetapi dia toh sukar lolos dari sangkaan. Apa sih pembawa surat sudah ditangkap? Dia belum ditangkap, tapi dia telah diawasi, sahut Bukian Haun. Sekarang dia berada di sebuah penginapan di dekat Tongkwantia. Baik, dia tak boleh dibikin lolos, kata teotok itu, yang terus kasih perintah bunyikan tambur untuk bermusyawarat. Maka di lain saat Bu Syupie bersama lain perwira, sudah berkumpul di dalam markas. Gong teotok muncul setelah ia mengenakan seragamnya. Atas ia punya perintah, Hu Chiang Chiu Tekong muncul di depannya, untuk terima tugas, Yalan membawa seratus serdadu, untuk pergi melakukan penangkapan atas diri Yobun Hoan dan keluarga yang bertempat tinggal di jalan Liong Temke di Hoaim, sedang Syupie Bukian Haun dapat tugas untuk tawansi pembawa surat di Hotel Hoa Seng di dekat Tongkwantia. Kedua opsir itu terima tugas kalau Hu Chiang Chiu Tekong dengan seratus prajurit menuju ke Liong Temke, adalah Syupie Bukian Haun segera pulang ke Tongkwantia buat bawa 20 serdadu serta 2 pacong atau sersan berikut Goan Syong si Juruwarta untuk pergi ke Tongkwantia. Belum sampai di hotel, dari jauh mereka sudah dipapaki 1 serdadu dalam pakaian preman, yang ditugaskan sebagai pengawas, bahwa dari Hotel Hoa Seng tak pernah ada tetamu keluar, ada juga yang baharu datang. Bukian Haun terima laporan itu, setelah titahkan matematanya itu undurkan diri, ia maju sambil perintah 12 serdadunya serta 1 sersan segera kurung Hotel Hoa Seng, ia sendiri bersama 1 sersan dan 8 perwira, langsung masuk ke dalam. Syong Goan tetap ikuti Kapten Muda ini. Orang di hotel kaget dengan kunjungan yang tiba itu, antaranya ada yang segera melaporkan kepada pemiliknya dan tukang uang. Tetamu pun heran. Pemilik hotel jangan ibuk Bu Syupie kata. Kita ada terima laporan hal menyelundupnya Mette, pemberontak kemari, bahwa dia telah memasuki penginapanmu. Coba kau terangkan, hari ini kau ada punya berapa banyak tetamu. Pemilik hotel baru keluar mendengar perkataannya Kapten itulah bersenyum dan memberi hormat. Lantas berdiri di pinggiran. Harap Taijin ketahui, penginapanku sudah berdiri 22 tahun selama itu aku dapat nama baik, nama-nama tetamu ada daftarnya, dari itu, silahkan Taijin periksa daftar saja, kata ia. Dan ia terus serahkan buku hotelnya. Bu Syupie periksa daftar itu di lembaran tertanggal hari itu, ia dapat di dua nama, satu saudagar rongeng tek dari Holom, satu pulau Hoa Inhong, saudagar dari Anhui. Penginapan ini apakah milikmu? Kemudiannya tanya tuan rumah. Kau si dan nama apa? Pemilik itu sebutkan namanya, Tio Seng Hoa. Tio Seng Hoa, tentang nama baikmu, aku tak peduli, tapi aku datang atas titah kunbun, untuk membuat pemeriksaan, asal kau bisa jaga hingga metu-metu itu tidak lolos, aku nanti tolong kau, sebaliknya, apabila rahasia. Bocor dan dia kabur, asal kau temahai uang sogokan awas, jaga betok kepalamu. Kau dengar. Seng Hoa ketakutan, ia membungkuk memanggut. Ya, ya, ia menyahut berulang. Bu Syupie melirik ke dalam, hingga ia tampak, para tetamu yang khawatir terbawa, diam-diam pergi memasuki kamar mereka masing-masing. Seng Hoa, mana kamarnya kedua tetamu yang paling baharu? Saudagar Si Ong tinggal di kamar Noh 3 Utara dan saudagar Si Hoa di kamar Noh 7 Selatan, sahup pemilik hotel itu. Mari kita lihat kata kapten itu kepada orangnya, ia sendiri pun terus bertindak ke dalam. Seng Hoa mengikuti. Kita periksa dahulu kamar utara, Bukian Hun jelaskan. Mulai kamar Noh 1. Ada pemeriksaan Seng Hoa teriaki, untuk memberitahukan para tetamunya. Dua serdadu, dengan golok terhunus, mulai periksa ke kamar Noh 1. Sambil lihat daftar, Bu Syupie tanya penumpang hotel dan gelebdah juga barangnya. Di sini ia tidak peroleh hasil, ia lantas periksa kamar Noh 2. Ia tidak langsung periksa kamar selatan, untuk tidak membuat orang kaget. Di kamar Noh 2 ini pun tidak ada hasilnya. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan, sampai di kamar Noh 7 selatan. Di sini Goan Siong Siong Pernahkan diri di belakangnya Bu Syupie. Ketika tuan rumah tarik daun pintu kamar Noh 7 itu, penumpangnya sudah berdiri di muka pintu sekali. Bukian Hun dapati satu pemuda umur 20 lebih, mukanya putih, romannya cakep, pinggangnya ceking tetapi dadanya lebar, sikapnya gagah, bajunya tungshasutra warna biru. Satu kuncir besar dan kendor meroyot turun di belakangnya. Kau siapa, nama apa dan asal dari mana Syupie itu menegur? Aku ada saudagar si Hoa nama Inhong asal Anhui, sahut tetamu hotel itu dengan hormat, jawabannya diberikan dengan cepat. Taijin, jangan kasih dia lolos. Inilah dia orangnya tiba kata Goan Syong dari belakangnya kapten itu. Jangan banyak omong, aku tahu Bu Syupie membentak seraya ia menoleh ke belakang. Kemudian ia lanjutkan menanya kau datang dari mana? Ada urusan apa kau datang ke kota Tongkwan ini? Bicara. Aku datang dari Lim Hoai, untuk tengok sahabat di Hoaim, sahut Inhong. Sahabatmu itu rupanya orang Shio, kata Bu Syupie sambil tertawa dingin. Hoa Inhong tercengang. Hoa Inhong, kau jadinya datang dari Lim Hoai? Bagus, Syupie itu kata secara mengecek. Sudah sekian lama Lim Hoai diduduki pemberontak rambut panjang. Kau datang dari sana, pasti kau tahu, kapan pemberontak akan datang merampas kota Tongkwan ini. Mukanya pemuda itu menjadi berubah, terang ia gusar. Aku tidak mengerti, Tai Jin, kata ia. Aku ada satu saudagar yang taat kepada Undang-Undang Negara. Mana aku tahu pemberontak hendak rampas Tongkwan atau tidak? Kau jangan nyangkal Bu Syupie kata. Selagi memasuki kota Tongkwan kau kehilangan apa? Oh, apa Tai Jin dapat bekuk seorang jahat Inhong Baliki? Apa sangkutannya kau dengan si penjahat Bu Syupie tegasi? Duduknya hal begini, Tai Jin. Ketika memasuki kota, Serdadu penjaga telah periksa aku dan barangku. Orang ada banyak dan berdempetan, aku Alpa, penjahat telah copet satu bungkusanku yang kecil, dalam mana ada beberapa celuang perat. Hilang uang ada perkara kecil bagiku, tapi dalam bungkusan itu ada sepucuk surat yang dititipkan padaku. Lenyapnya surat itu akan bikin aku malu bertemu kepada penitipnya nanti. Jikalau Tai Jin berhasil mendapati surat itu, tolong Tai Jin kembalikan padaku, untuk Tai Jin punya kebaikan, aku bersyukur sekali kepada kau. Bu Syupie tertawa dingin. Dengan begini teranglah surat itu ada kepunyaan kau kata ia apa alamatnya surat itu. Surat itu dialamatkan kepada Yobun Hoan di jalan Leong Temke di Hoaim, Pongkwan. Mendengar jawaban itu, dengan sekonyong Bu Syupie berseru rantai ia. Dan belum habis ucapannya itu, sehelai rantai sudah menyember ke arah lehernya Hoa In Hang si tetamu hotel, orang yang lakukan itu adalah si Sersan. In Hang kerutkan alis, akan tetapi tangannya menyember, terus ia tarik rantai itu. Kenapa kau lancang menangkap orang ia tanya? Karena tertarik secara tiba-tiba, tubuhnya Sersan itu sempoyongan, kepalanya mengenai pintu kamar, hingga ia menjerit aduh tapi segera ia membentak binatang, kau berani melawan? Delapan serdadu pun segera hunus golok mereka dan maju, untuk mengurung. Pemberontak bernyali besar. Kau berani melawan demikian pun Bu Syupie membentak sambil tangannya menuding. In Hang Gusar. Aku ada rakyat baik apakah dosaku? Tanya ia. Kenapa aku diperlakukan sebagai orang jahat? Kau toh datang dari sarang pemberontak Bu Syupie baliki. Bunyinya surat toh membuktikan kau menjunjung kepada Tiongong, itu Raja Muda Tetiron. Pasti kau nyelundup kemari, untuk mencari tahu rahasia, buat kau nanti jadi penyambut pemberontak dari sebelah dalam. Apakah kau ada satu rakyat baik? Hektometer. Jangan kau menyangkal, kau boleh adu lidahmu nanti di markas besar. Aku lagi jalankan titahnya kunbun untuk membekuk padamu. Jangan kau bikin perlawanan, cuma kau bakal cari celaka sendiri. Koa In Hang jadi sangat berduka. Ada permusuhan apa di antara kau dan aku tanya ia. Kenapa kau tuduh aku sebagai pemberontak? Baik, mari kita menghadap kunbun. Aku mau lihat, apa dia bisa bikin terhadap aku. Geledah ia merintah Bu Syupie sesudah orang menyerah. Seng Sersan periksa tubuhnya In Hang tetapi tidak ada kedapatan lain bukti pelanggaran. Pemuda itu ada punya ikat pinggang kumalak Yuliong Giyok Buwee, satu serdadu ulur tangannya, akan ambil itu, tetapi In Hang ego tubuhnya. Kau mau apa, eh ia tegor. Giyok Buwee ini berharga seperti sebuah kota. Apakah kau hilap? Serdadu itu gusar, sebelah tangannya melayang ke arah muka orang. In Hang berkelit, dengan tangan kiri ia ganjil orang punya tangan kanan yang dipakai menyerang itu. Jangan lancang pukul orang ia kata. Tapi si serdadu itu menjerit aduh dia pegangi lengannya sampai dia tak bisa buka mulut lebih jauh. Ketika ia menoleh pada Bu Syupie, pembesar itu justru deliki padanya, hingga terpaksa ia tutup mulut lebih jauh. Satu serdadu, yang menggeledah kamar, dapati satu bungkusan kecil dan panjang, ia serahkan itu pada si kapten, apabila bungkusan itu dibuka, isinya ada beberapa potong pakaian serta sepasang poan kean pit senjata yang mirip dengan pit, alat tulis. Menampak orang punya senjata yang langka, Bu Syupie percaya orang Shihoa ini bukan orang sembarangan, karena itu, segera ia ubah sikapnya. Apakah kau masih punyakan lain barang? Ia tanya dengan sabar. Cuma ini satu bungkusan, sahut ihong. Pada pemilik hotel ada kelebihan uangku, aku tak inginkan lagi itu. Uangmu tak akan kurang sedikit juga, kata tuan rumah, yang sedari tadi berdiri bengong saja. Terus ia kata pada satu jongosnya pergi pada tukang uang, ambil uang titipannya tuan hong ini. Jongos itu menurut, ia undurkan diri. Bu Syupie perintah sersanya juga menggeledah kamar terlebih jauh. Tidak lama jongos tadi balik bersama uangnya in hong, 4 cil 3 cip ye. Cuan hoa, inilah uangmu, kata tuan rumah. Tentang uang sewa kamar, tak usah kau bayar. In hong diam saja. Bu Syupie perintah serdadunya simpan uang itu dalam buntalan, kepada in hong, ia kata apabila sebentar di markas besar dapat dibuktikan kau tidak bersalah, bisa jadi kau akan segera dimerdekakan, maka uang ini dan pakaianmu akan dikembalikan semua. Masih saja in hong berdiam, ia tunduk sambil berpikir. Syupie itu terus perintah siapkan kereta. Tak usah taizin cari kereta luaran, aku ada punya itu. Kata pemilik hotel, yang hendak ambil hatinya penggawa itu. Bukian hun manggut, tetapi dengan romen sungguh, ia kata tuan, harapkah suka capekan diri sedikit. Mari kita pergi bersama. Cuan rumah kaget, hingga mukanya jadi pucat, tapi segera ia dekati kapten itu setindak, dengan air muka berseri, ia kata dengan romen sungguh. Ia berkata, tapi aku ada punya rahasia, mari kita pergi ke kantoranku. Sebentar saja, pasti tempo taizin tak akan sampai diabaikan. Wajahnya Syupie itu tidak berubah akan, tetapi kakinya bertindak mengikuti tuan rumah ke kantorannya dia ini. Sekembalinya dari kantorannya hotel itu, tak lagi ia sebut akan ajak tuan rumah itu. Malah, selagi kereta sudah siap, ia kata pada in hong sahabat, silahkan naik kereta. Dengan tidak bilang suatu apa, in hong naik ke kereta, dua serdadu, dengan golok terhunus turut naik akan dampingi ia. Sesampainya di luar, kereta diiring oleh semua serdadu serta dua sersannya dengan Busuyupie duduk atas kodanya. Selama itu, banyak penduduk yang berkumpul untuk menonton, hingga muka hotel menjadi ramai. Ketika kereta diputar ke arah timur, salah satu serdadu yang apit in hong lihat di antara orang banyak tidak ada satu orang yang mencurigai mereka. Orang itu berumur 60 lebih, tubuhnya kurus sekali, hingga tertampak saja sepasang matanya yang dalam, kumis jenggotnya sudah putih semua seperti perak, bajunya panjang dan gerombongan, terbuat dari sutra sucoan, kancingnya kuning dan besar, kaos kakinya putih, panjang sampai didengkul, kepalanya ditutup dengan kopiah rumput malian po yang besar, tangan kirinya menenteng satu bungkusan warna kuning kecil. Ia lihat orang tua itu angkat tangan ke arah kereta, justru win hong pun menoleh ke arah dia itu. Serdadu itu terkejut, tempo ia awasi lebih jauh si orang tua, dia itu sudah bertindak ke arah barat, maka terus ia kata pada si anak muda sahabat, orang tua itu rupanya ada tetanggamu. Jikalau kau kenal dia, aku wilah. Walaupun kita pakai seragam, mustahil kita tak kenal persahabatan. Apabila kau perlu memberi kabar apa kepadanya, kita suka sekali tolongi padamu. In hong angkat kepalanya, secara tawar ia awasi serdadu itu. Aku tak punya kenalan di sini, terima kasih untuk kebaikan kau, sahut ia. Hektometer si serdadu perdengarkan suara di hidung, seraya ia lirik orang tawanan itu. Selagi kereta jalan terus, serdadu itu memandang ke arah barat, tapi sekarang si orang tua sudah tidak ada bayangannya jua. Karena tak ada terjadi suatu apa, ia pun tidak tanyain hang lebih jauh. Selama itu, Goan Syong si pembawa kabar mengeluh seorang diri. Ia tidak punya kuda, terpaksa ia mesti jalan mengikuti di belakang kereta. Ia lesu sekali, ia sampai memikir buat nyeplos saja. Tetapi ia tak berani, ketika kemudian orang sampai di markas besar, ia letih bukan main. In hong dari atas keretanya segera lihat bagaimana markas terjaga kuat. Bu Syupie maju di muka, ia nyender kepada samping gunung, gak pintu markas, setelah itu, kereta dan rombongannya diperkenankan masuk. Di sebelah dalam, in hong lihat penjagaan terlebih kuat. Ia pun saksikan tangsi, yang seperti menyender kepada samping gunung. Di waktu jauh lohor, di situ tidak ada cahaya matahari, yang teraling oleh gunung yang tinggi. Di muka kemah sekali bersiap 20 serdadu panah dan 20 serdadu bersenjata golok, semua berusia. Di atas 30 tahun, tubuhnya kekar, romannya gagah. Dua opsir berdiri di kiri kanan pintu kemah. Dari kemah pusat itu, dari selatan kentara, setiap lima tumbak, ada sebuah kemah kecil, dan setiap sepuluh kemah kecil ada sebuah kemah besar, demikian seterusnya. Empat buah lemtera angin dipancarkan di setiap kemah besar dan sepasang lemtera putih di setiap kemah kecil. Kapan kereta diberhentikan di muka markas, di situ muncul satu tongleng atau komandan, dan Bu Syupie yang sudah turun dari kudanya, memberi hormat kepada komandan itu, seraya terus tuturkan hal ditangkapnya Hoa In Hang kemudian di atasnya di mana orang tangkapan itu mesti ditempatkan. Bawa dia ke dalam sini dan tunggu, tongleng itu kasih perintah. Bu Syupie turut ditah, ia perintah In Hang diturunkan dari kereta, bersama Go An Siong, dia dibawa ke dalam kemah. Maka itu, pemuda ini mirip dengan seekor kambing yang diantar ke mulut harimau. Kemah ada lebar, selain pembaringan, kursi meja lengkap. Di dekat pintu pun ada sebuah bangku panjang. In Hang diperintah duduk di bangku itu. Go An Siong diantap saja, walaupun ia leluasa, ia pun likat sendirinya. Dua serdadu menjaga di pintu. Harap lau kau tunggu di sini, aku akan menghadap Kun Bun, buat dengar titah lebih jauh. Silahkan, jawab Bu Syupie, aku bikin taijin berabe. Ah, tidak sama sekali, bilang tongleng itu, yang terus bertindak ke dalam. Ia pergi tidak lama, lantas ia kembali, akan kata kepada Bu Syupie itu Kun Bun menitah lau kau kembali ke Tong Kuan, untuk terus bikin penjagaan dengan hati-hati. Katanya lau kau berjasa, kalau nanti perkara Yobun Hoan sudah jelas, lau kau akan dapat ganjaran. Pembawa berita ini boleh diajak pulang, Kun Bun bilang, bila dia suka bekerja untuk negara, dia boleh dikasih suatu jabatan, kalau tidak, dia boleh dikasih presen saja. Bu Syupie Manggut. Apakah Kun Bun tidak segera melakukan pemeriksaan niat tanya? Sekarang tidak, tongleng itu manggut. Kun Bun hendak tunggu kembalinya Chiu Hu Chiang untuk membuat pemeriksaan berbareng. Bu Syupie memberi hormat, ia pamitan dan pergi sambil ajak Goan Siong. Kapan cuaca telah mulai gelap? Ketika itu sudah jam 6 lewat, mendekati jam 7 lentera di luar dan di dalam sudah mulai dinyalakan. Satu serdadu bawakan In Hang tiga biji kue moa. Inilah dari tongleng, kata dia. Kau lekas dahar, isi perut dulu paling benar. Tolong bilang terima kasih pada tongleng, In Hang bilang. Pemuda ini hendak legakan hati, ia jumput kue itu dan dahar, tapi baru dua kali gigit, tiba-tiba ia merasa tak enak hati ia terus letak ke sisa kuenya. Itu waktu, kupingnya pun dengar tindakan kaki kuda, yang lekas menjadi semakin nyata. Ia duduk menghadapi pintu, dari mana ia dapat melihat ke arah luar. Tindakan kaki banyak kuda tercampur. Dengan suara roda kereta. Untuk bisa melihat lebih nyata, diam-diam ia geser sedikit bangkunya. Ia mengawasi kejurusan utara. Antara patok pertahanan kelihatan serombongan kuda putih, setiap 4 atau 5 ekor kuda, ada sebuah obor, hingga semua obor nampaknya seperti naga api saja. Setelah beberapa puluh kuda putih, ada 4 buah kereta, di setiap kereta, di bagian depannya, bercokol 2 serdadu, yang masing memegangi obor. Barisan itu langsung memasuki daerah markas, hanya sesampai di dalam, barisan terpecah 2, untuk kasih 4 buah kereta lewat. Barisan itu terdiri dari serdadu yang bersenjata tumbak panjang dan panah. Di belakang kereta, yang muatannya kelihatannya berat, ada rombongan orang tak berseragam, yang bulu kudanya pun campur baur, senjatanya ada golok dan tieciu. Di paling belakang ada 3 penunggang kuda lain, yang ada pembesar sipil dari tingkat ke-7. Adalah di belakang mereka bertiga, 1 penggawa ada diiring 4 prajurit. Dia ini adalah Hu Chiang Chiu Tekong, siapa segera loncat turun dari kudanya, akan memasuki kemah sambil berlari, hingga sekejap saja, In Hang tak dapat lihat pula padanya. Tapi dia muncul pula dengan lekas, akan kasih perintah dengan pelahan pada 1 orangnya, atas mana, semua serdadu 100 jiwa lebih pada loncat turun dari kudanya masing-masing, akan kurung 4 buah kereta. Kuda mereka sudah lantas ada orang yang tuntun pergi. Lekas juga, penumpang kereta mulai dikasih turun. Dari kereta pertama kelihatan turun seorang umur 50 lebih, tubuhnya kurus, mukanya putih bersih, benar ia tidak memakai topi tapi nampaknya agung. Ia pakai baju panjang dari sutera, kaos kakinya putih. Leher dan kedua lengannya terbelenggu. Dari kereta kedua muncul dua anak muda, seorang dari usia pertengahan, dan seorang tua umur kira 70 tahun. Orang tua ini dan dan mirip bujang. Dari kedua pemuda, yang satu berumur 20 lebih, yang satu lagi baharu 5 atau 16 tahun, yang usia pertengahan, mukanya pucat, tubuhnya gemetaran. Adalah si orang tua seperti bujang, yang sikapnya tenang, seperti tak terjadi urusan apa juga. Dari kereta ketiga dan keempat, turun sama sekali tujuh orang perempuan. Beda daripada semua orang lelaki, yang terantai, semua orang perempuan ada bebas. Mereka ini digiring ke belakang. Diam-diam, inhang mengelah nafas. Ia tahu, itulah Yobun Hoan serta semua anggauta keluarganya yang telah ditawan. Ia insaf, kejadian itu ada garanya karena ia punya keteledoran. Itu ada akibat terhilangnya ia punya surat. Ia tidak sangka terjadi onar sangat hebat. Tapi tadi Suhu berikan tanda kepada aku, rupanya di akuatir aku gunai kekerasan pikir ia. Suhu telah datang, aku percaya dia sanggup tolongi kita semua. Cuma, malu aku akan menemui Suhu Daniel Syokhu. Maka itu, pemuda ini kerutkan alisnya. Justeru itu, tiba-tiba menderulah suara tambur yang nyaring dan berisik di malam yang sunyi itu. Di tangsi ada banyak serdadu, tetapi mereka tak hati disiplin. Setelah tiga lintasan suara tambur, inhang lihat pergerakan tentara, yang terdiri dari kira 30 serdadu. Kecuali suara sepatu mereka. Di antara mereka ada Liok Tong Leng dengan pakaian seragamnya, dia pesan akan barisannya menjaga dengan hati-hati atau mereka harus tahu sendiri. Menyusul berlalunya Tong Leng itu lalu terdengar satu suara nyaring bahwa menghadap si pembawa surat nama Hoa In Hong. Titah ini dapat sambutan dari serdadu yang bertugas menjaga In Hong. Segera Uciang Chiu Tek Seng muncul lagi. Kemudian si orang Si Hu bersahut ia bilang. Ia nampaknya tidak sabaran. Baik, Tai Jin, sahut satu serdadu, siapa lalu hampirkan In Hong dan berkata sahabat baik. Mari terus ia tarik orang punya rantai. Dalam keadaan seperti itu, In Hong menurut saja. Sekeluarnya dari kemah, In Hong dihadapkan Si Hu. Tekong merangkap menjadi Tiong Kun Hoa, siapa ada bersama dua serdadu pengiring yang membawa Tang Lung. Kau yang bernama Hoa In Hong tanya Tiong Kun Hoa itu seraya angkat lenteranya. Ya, In Hong jawab. Nah, bawa dia Hu Chiang perintah pada serdadunya. Nyata Hu Chiang ini ada bawah satu barisan kecil. Dari tangannya Liok Tong Leng orang sambuti rantainya In Hong, siapa ikut orang bawa ia ke markas, yang di waktu malam terjaga semakin kuat. Tang Lung dan Obor pun banyak dipasang, hingga muka markas besar jadi terang sekali. Markas ada punya ruangan yang besar, di muka meja ada lapang yang lebar. Di belakang meja ada pinhang atau sekosol. Di belakang meja ada empat huye dengan kopiah berunci merah dan atasnya putih, dengan golok di masing pinggangnya. Di depan meja, berbaris di kiri dan kanan, berbagai perwira atau bentara. Di empat penjuru ada dipasang lemtra yang kakteng dan dua buah lampu minyak. Ho Ain Hang diperintah berdiri di sebelah kiri, di sebelah kanan sudah berkumpul Yobun Hoan dan keluarganya. Tidak lama, dari belakang pinhang muncul dua pengawal, satu di antaranya terus bersuara kunbun datang. Semua orang segera berdiri tegak. Gong Teotok muncul dengar sikapnya yang keren dan agung, begitu lekas ia duduk, semua penggawa memberi hormat padanya, kemudian mereka kembali ke tempat berdiri masing-masing. Di matanya In Hong, Gong Teotok ada beroman bengis dan kejam, mukanya pun merah bagaikan kepiting, sepasang alisnya gomplok, sepasang matanya bersinar bagaikan matahari mau, dia duduk diam toh agaknya ia seperti sedang murka. Setelah berduduk dan melihat kertas yang terbeber di atas meja, Teotok ini angkat pit merah dan mencoret beberapa kali, atas mana opsir yang berdiri di belakangnya segera buka mulutnya hadapkan Yobun Hoan, Yosi Tiong, Yosi Hian, Yuan, Gan Bunyan dan Hoa In Hong. Sambil menyahut satu serdadu lakukan titah itu. Dua anak muda, seorang tua, seorang usia pertengahan, lantas berlutut di depan pembesar militer itu, melainkan Yobun Hoan yang menjura seraya perkenalkan diri sambil gunai sebutan Bu An Seng, kemudian ia berdiri. Kedua matanya Gou Teotok terbuka lebar, tangannya mengebrak meja, terus dipakai menuding. Yobun Hoan, kau besar kepala. Dengan derajat apa kau madap pun kun bun? Kenapa kau berani tidak menjalankan adat peradatan demikian ia menegor. Di hadapan kun bun, Bu An Seng tidak berani tidak berlaku hormat. Sahut Yobun Hoan, sikapnya sabar sekali. Bu An Seng berasal Kia Jin dan dalam ujian di istana, ada lulusan Seng Goan, setelah itu beruntun Bu An Seng menjadi cengtong di Lampian, Olam, di Butin, Kang So, dan Tan Yang, kemudian lagi menjadi Soe Siang Tu dan Yamun Su di Liang Ho Ai. Gou Teotok tertawa bergelak apabila ia sudah dengar keterangan itu, tapi segera juga ia perlihatkan tampang muram. Oh, kau jadinya ada Yob Kia Jin, kata ia secara mengejek. Jadi aku sudah berlaku kurang hormat. Tapi sekarang Yob Kia Jin punyakan kedudukan apa dan apa pangkatmu yang mulia? Bu An Seng telah letakkan jabatan sejak beberapa tahun yang lalu, sahut orang siu itu. Jawaban ini disambut dengan gebrakan meja oleh Teotok itu. Ha, kau sekarang toh ada satu rakyat jelata, kata dia. Kenapa, menghadap pun Kumbun kau berlaku begini kurang ajar? Inilah menyatakan di tempatmu ini entah bagaimana tak halal kau sudah bertindak. Sekarang aku hendak ajar ada terlebih dahulu pada kau, sesudah itu baharu aku akan periksa kau tentang sepak terjang pemerontakanmu. Hayo, gusur dia, berikan dia empat puluh toya. Mukanya Yobun Hoan jadi merah padam, gusarnya bukan kepalang. Kumbun ada satu panglima perang, tugasmu adalah membela negara dan melindungi rakyat, kata ia, Bo An Seng ada satu bekas pembesar yang telah undurkan diri, yang menjadi rakyat yang damai, maka kera bagaimana Kumbun boleh berlaku begini sewenang. Sudah kami ditangkap tanpa beritahukan dosa kami, sekarang pun tanpa tanya penjelasan, Bo An Seng hendak diperhina dengan hukuman rangket. Bagaimana itu bisa terjadi? Bo An Seng ingin tanya, Bo An Seng sudah lakukan kedosaan apa? Bo An Seng ada bekas hamba negeri, Bo An Seng tahu aturan, asal Bo An Seng berdosa dan harus terima hukuman, karenanya, Bo An Seng nanti mati tanpa penasaran. Bo An Seng ingin Kumbun Beber Bo An Seng punya kedosaan, untuk itu Bo An Seng akan bersyukur tak habisnya. Yobun Hoan, jangan adu mulut Gou Teotok membentak. Aku hendak tanya kau, sekarang ini kota Lim Hoai berada di tangan siapa? Menurut kabar, kota Lim Hoai telah berada di tangan kawanan pemberontak rambut panjang, sahut Yobun Hoan selaga lugunya. Gou Teotok gebrak meja. Tepat dia berseru. Lim Hoai telah diduduki berandal rambut panjang, penduduknya telah terbinasa dan kabur, siapa tak mampu lari dan tak bisa lolos, dia tentu menyerah dan menakluk kepada kawanan berandal itu. Tapi kau, kenapa kau justru hendak pergi ke Lim Hoai untuk tinggal di sana? Apa maksudmu? Yobun Hoan melengak bahna herannya, ia mendorong awasi kepala perang itu. Kumbun, apa artinya katamu ini? Tanya ia kemudian. Selama beberapa tahun ini, belum pernah Bo An Seng meninggalkan distrik Hoaim, dari itu kera bagaimana Bo An Seng dapat memikir untuk pergi ke Lim Hoai? Yobun Hoan, kau terlalu licin go teotok menjerit. Kau sendiri insaf, jangan kau anggap pun kumbun sebagai seorang dungu, yang gampang untuk diakali. Kau menduga keliru bila kau berpikir demikian. Jikalau kau tidak ingin menderita, lekas kau omong dengan sebenarnya. Aku suka mengasihani kau, mengingat kau pernah pangku-pangkat, kita mesti saling menolong, aku nanti berikan keringanan kepada kau, tapi apabila kau hendak bikin sulit padaku, aku terpaksa, jangan kau, mengingat kau pernah pangku. Yobun Hoan, sebenarnya kau punya sahabat kekal siapa di kota Lim Hoai? Apa pekerjaannya sahabat itu? Kau ada punya hubungan apa dengan Li Siu Seng? Kawanan rambut panjang hendak memasuki Provinsi Siamsai, dia siapkan berapa banyak tentaranya? Kau pasti ketahui semua itu, baik kau jelaskan padaku. Aku suka berbuat baik, aku nanti bukai jalanan hidup untukmu. Kau pun harus merasa kasihan terhadap beberapa laksa jiwa penduduk Kuan Tiong, agar mereka bebas dari malapetaka peperangan. Baik kau jelaskan padaku, berapa kekuatannya Tiong Ong Li Siu Seng dan Tio Lok Heng dan kapan mereka akan menyerbu kemari? Jikalau kau kedudukan segala apa dengan jelas padaku, di muka Chiang Kun, aku nanti lindungi kau. Untuk itu, ada gampang sekali, cukup asal kau ngaku menyesal sudah berkongkol dengan kawanan berandang rambut panjang dan kau bersedia mengorbankan harta bandamu, untuk menyokong angkatan perang negara. Dengan itu, kau bisa tebus dosamu. Nah, Yobun Hoan, apakah kau masih tidak mau lekas bicara? Katanya Teotok itu membuat Yobun Hoan terbenam dalam kebingungan. Ia hanya insaf, ia sedang terfitnah, bahwa ancaman hukuman dari itu baginya ada hebat luar biasa, karena ia dituduh mempunyai sangkutan dengan kaum pemerontak. Kun Bun, Bo An Seng berterima kasih untuk kebaikanmu, kata ia kemudian. Akan tetapi dengan sebenarnya Bo An Seng tidak jelas dengan duduknya perkara, dari itu, bagaimana Bo An Seng bisa bikin pengakuan? Gow Teotok mendelik pula. Yobun Hoan, kau terlalu bandelia membentak. Aku bermaksud baik terhadapmu, mengapa kau tidak harga itu? Kau bilang tidak tahu apa, tetapi lihat orang itu, kenal dia siapa? Teotok ini tunjuk Sin Hong. Bun Hoan menoleh pada si anak muda, yang ia tidak kenal. Bo An Seng tidak punya perhubungan dengan dia, Bo An Seng tidak kenal, ia jawab. Gow Teotok ada begitu murka hingga ia sambar bakhiee dan pakai itu menimput mukanya Bun Hoan. Kau benar bandel ia pun berseru. Bun Hoan berkelit, bakhiee itu lewat di atas kepalanya, terus mengenai dadanya satu serdadu Al-Kojo bermulut seperti cecongor bebek, hingga dia ini rubuh sambil menjerit dan terus bergulingan di tanah sambil teraduh. Tiong Kun Hoa lihat itu, ia gapaikan empat serdadu, akan gotong keluar Al-Kojo itu. Seluruh kemah jadi tegang karena mereka tahu, satu kali murka, Gow Teotok jadi beringas dan gampang sekali. Dengan titahnya hukuman mati, hingga dia bisa jadi suruk dengan julukannya, si tukang keset kulit. Yo Bun Hoan juga mendongkol karena satu teotok ada sedemikian kasar, main mendamperat orang, tapi di samping itu ia insaf, ia sedang hadapi ancaman bahaya maut. Biar kau ada sanak atau ipar aja, lebih dahulu aku mesti hajar kau, baharu kita bicara kata Gow Teotok dengan suara keras, saking mendongkolnya. Dan ketika Kia Jin itu hendak buka mulutnya, ia mendahului mari orang. Rangket dia. Dua serdadu, galak bagaikan serigala, segera loncat pada Yo Bun Hoan, untuk cekal lengannya dia ini. Jangan banyak mulut mereka membentak. Mari. Bun Hoan segera digusur ke muka kemah, kakinya direngkas hingga rubuh tengkurap, tubuhnya segera ditindih, kedua tangannya sebatas pundak ditekan, rambutnya ditarik, hingga mukanya jadi terangkat. Satu serdadu lain sementara itu bukakan orang punya celana sebatas paha, hingga sukar kurban itu berontak, apapula kedua paha itu pun ditekan. Satu Al Gojo segera maju dengan toyanya di tangan. Hajar Gow Teotok berseru apabila ia lihat orang. Sudah siap sedia. Serdadu itu hampirkan Yo Bun Hoan. Di samping kiri siapa tekuk kaki kanannya di depan dan kaki kiri deku di belakang, begitulah kasih ya ayun toyanya, cepatlah Yok Yejin yang lemah dan usianya sudah lanjut, dengan tiga jurus, dagingnya terluka dan mengucurkan darah, kalau tadinya ia masih bisa menjerit, segera ia pingsan. Al Gojo hentikan toyanya apabila ia lihat orang tak sedar akan dirinya, ia beritahukan itu kepada Panglima Perang itu. Asapi dia, lalu hajar pula, demikian titahnya Gow Teotok. Perintah ini diturut tanpa banyak omong, segumpal kertas dan rumput dinyalakan, dibawa ke mukanya Yo Bun Hoan, untuk bikin asap masuk ke dalam lobang hidung, karena itu, sebentar kemudian, kurban itu berbangkis, lalu tersedar akan dirinya. Gow Teotok tetap gusar ketika orang bawa Bun Hoan menghadap pula kepadanya. Kau terlalu lancang ia tegur dua serdadunya. Tapi ia terus tanya kurbannya itu Yo Bun Hoan, kau mau mengaku atau tidak? Boan Seng tak tahu mesti ngaku bagaimana, sahut Bun Hoan dengan lemah. Teotok itu tertawa dingin. Pun Kun Bun telah hidup di medan perang sebelas tahun lamanya, karenanya, dapatlah aku punyakan pangkatku ini berkata, ia dengan sengit, tetapi sekarang, aku tidak mau perdulikan pula pangkatku, aku mesti dapatkan kau punya pengakuan. Hayo, hajar dia dengan seratus cambuk. Aku mau lihat, dia tahan uji atau tidak. Mendengar itu, dua anak muda yang berlutut di sebelah belakang lantas merayap maju, dengan air metu berlinang, mereka manggut kepada Teotok itu, kemudian dengan sesengguhkan mereka kata, kami mohon Teotok punya belas kasihan, dosa yang ayah kami harus dapatkan, biarlah kami yang menanggungnya. Habis mengucap demikian, kembali mereka manggut berulang. Apakah namamu berdua Gou Teotok tanya? Dua anak muda itu sebutkan nama mereka yang di kiri, Yosi Tiong, dan yang di kanan, Yosi Hian. Kau berdua berniat mewakilkan ayahmu, nyatalah kau ada anak yang berbakti, berkata Gou Teotok. Akan tetapi kau mesti ketahui, ayahmu ada punya perhubungan dengan kaum pemberontak rambut panjang. Ada siapa saja yang suka datang ini, berketawan. Baiklah kau berikan keteranganmu. Cuma sekali Hak Seng tidak berani dustakan kumbun, sahut si Tiong sambil ia manggut. Hak Seng berani pastikan ayah tidak kenal kaum pemberontak rambut panjang itu. Kecuali beberapa sastrawan, yang suka datang pasang ngomong dengan ayah, tidak ada orang lain lagi. Tutup mulut Gou Teotok membentak. Kau orang, ayah dan anak, tidak ada satu yang baik. Hayo, lebih dahulu berikan mereka masing seratus cambuk. Sebelum titah itu dijalankan, Hoa In Hang sudah majukan dirinya. Kumbun, sebenarnya apakah dosanya Yobun Hoan? Ia tanya, dan aku ditawan dan dibawa ke tangsi ini sebagai seorang perantayan, apakah kesalahanku? Aku mohon kumbun berikan penjelasan kepadaku, apabila benar aku bersalah, walaupun binasa, aku puas. Gou Teotok lirik pemuda itu apakah kau yang bernama Hoa In Hang? Yang tanya dia, dengan dingin. Benar, In Hang jawab. Dari Lim Hoai kau datang ke Tong Kuan untuk apa? Teotok itu tanya. Atas titah guruku, aku harus sampaikan surat kepada Yobun Hoan. Apa si dan namanya gurumu itu? Dia kerja apa? Guruku adalah Hong Tu Liyong, ia ada satu guru silat. Tiba-tiba, Teotok itu membentak. Kau datang dari sarang pemberontak? Kau mesti adalah pemberontak juga. Kau, guru dan murid, ada pangku-pangkat apa di bawah perintahnya Li Siu Seng? Kapan Li Siu Seng bakal majukan tentaranya ke Syu Yamsai? Lekas kau kasih keterangan, apabila kau berani main gila, walaupun kau berurat tembaga dan bertulang besi, pun kumbun nanti hajar kau hingga tulangmu patah dan uratmu putus. Sementara itu Yobun Hoan rebah dengan separuh pingsan dan separuh seder, sukar untuk ia geraki tubuhnya, karena bergerak sedikit saja, ia merasakan sakit bukan kepalang, tetapi ia tahu apa yang terjadi, ia tahu kedua puteranya mintakan keampunan baginya, tapi kapan ia dengar perkataannya In Hong, tanpa merasa ia mengeluh ah, habislah jiwaku.